Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah di video ini saya akan membagikan template undangan cetak jadi bagi teman-teman yang baru menemukan ini channel ini dan belum berlangganan silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya jadi disini saya membagikan template undangan bunga pink di sini ada undang bunganya tinggal kita edit bisa digeser sesuai dengan keinginan teman-teman misal disini kita ingin mengubah kalau bunganya agak samar-samar maka opacity nya bisa kita setting disini di atas kasih 50% atau dibalikan saya menggunakan ponlo storyrock Myanmar text sama ponlo storyrock disini udah saya buat untuk tulisan tulisan nama orang yang biasa diberi label nama ini bisa kita ubah dengan keinginan teman-teman mau teks apa sesuaikan saja nanti jika tulisannya tidak sesuai dengan keinginan teman-teman maka teman-teman bisa mengubah teks ini ini nanti bisa diubah teks pengantin nama pengantinnya disini bisa mengubah nama orangtuanya putri dari bapak hiasi dan ibu juga lain contoh dan gambar ini bisa kita atur disini saya menggunakan opacity 40% kalau teman-teman ingin mengubahnya 100 bisa juga maka gambarnya akan lebih jelas dan tulisan agak tidak nampak saya balikan lagi menjadi 40% disini ada akad nikahnya sesuaikan saja nanti tanggal berapa bulan berapa tahun berapa dimana ini walimah bisa juga diganti dengan resepsi disini saya menggunakan aplikasi Adobe Illustrator atau yang biasa disingkat AI ini saya simpan dulu disini kita mengisi nama harinya hari apa dia resepsi tanggal berapa bulan bulan berapa tahun berapa jamnya dan dimana nanti ini denah lokasinya sesuaikan teman-teman dan mau membuatnya bagaimana itu kasih teman-teman masing-masing ya ini karena desain lama jadi agak simple disini ada turut mengundang jadi kita mau mengundang siapa-siapa boleh kita ubah warnanya nah misalnya disini hitam atau mau kita bolehkan bisa saya balikan lagi dan jika tulisan ini mengganggu maka bunga ini mengganggu maka bisa kita kecilkan atau pindahkan jika ingin mengecekkannya cukup digesering saja jangan lupa sambil menggeser klik spasi ya seperti ini semoga bunganya agak kecil dan tidak agak tidak mengganggu disini di bawah bisa teman-teman dan beri kontak teman-teman agar nanti setiap pemasanan orang bisa menghubungi teman-teman contohnya nama teman dan nomor WA atau kontak yang bisa dihubungi ukurannya disini saya menggunakan 12,5 dan panjangnya 21,2 jadi 12,5 itu sesuai dengan plastiknya yang dijual di pasaran mungkin itu saja tutorial singkat dari saya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih